Oke, nah udah live kita Halo malam Mas Yusuf Halo malam Halo malam, gimana kabar? Sehat, sehat Mas Yusuf? Baik, baik, sehat, kejadian sehat Ya Alhamdulillah Jadi memang kebetulan gini teman-teman sekalian ya Keputulan kemarin itu sebenarnya kami sudah live IG bareng gitu Beberapa bulan yang lalu Cuma kemarin terkendala teknis ya Mas Ya akhirnya terpaksa kita tunda Dan baru ketemu jadwalnya pada malam hari ini Nah jadi Mungkin-mungkin hari ini lancar ya? Ya moga-moga lancar nih Kebetulan disini agak hujan juga nih Mas Yusuf nih Oh oke Di tempat saya sih, tempat saya terang, lancar Semoga lancar, tidak seperti kemarin gitu Nah jadi malam hari ini kita akan ngobrol nih Tentang nabung saham gitu Bagaimana sih kita cara nabung saham? Karena kan kebanyakan saya yakin mayoritas kita semua ini kan punya pekerjaan lain gitu Nah dan kita ketika istilahnya kita punya kesibukan yang lain Kok kayaknya untuk disambi trading kadang-kadang susah gitu ya Nah makanya opsi yang kita pilih salah satunya adalah nabung saham Nah disini kebetulan saya perkenalkan dulu Kalau Mas Yusuf Arifin Yusuf ini beliau adalah founder dari Cius saham ya Di Instagram beliau Cius saham Kemudian kalau di Youtube beliau Beliau juga punya channel Youtube Namanya Yusuf Bicara Investasi Jadi teman-teman silahkan follow Instagram beliau Dan juga subscribe juga channelnya Mas Yusuf ini Supaya kita tahu nih kira-kira Untuk nabung atau bicara tentang investasi itu bagusnya seperti apa Nah nanti kita belajar bareng dengan Mas Yusuf ini Sebenarnya selain investor saham ini Saya juga kenal ya sama Mas Yusuf Sudah beberapa bulan lalu sempat ngobrol juga Nah ternyata Mas Yusuf ini juga punya bisnis konvensional gitu ya Yang dikola sendiri gitu Nah mungkin bisa ceritakan sedikit nih Mas Yusuf nih Kira-kira backgroundnya atau kesibukan sekarang ini apa aja gitu Selain investasi di saham gitu ya Oke Jadi nama saya Yusuf Jadi saya sekarang sebagai direktur utama di sebuah perusahaan keluarga Namanya Capital Bakery & Cake Sebuah toko roti dan cake shop ya Kita jual kekulangan tahun, bolu, roti sehari-hari lah Kurang lebih seperti itu Kita sekarang udah punya 13 outlet Tahannya rencana buka 3-4 outlet ya Mudah-mudahan tercapai gitu Amin, amin Di Jakarta semua Mas? Atau di Ada di Jakarta, Tangerang, Bekasi Jakarta, Tangerang, Bekasi ya Berarti Jabodetabek ya Jakarta sekitarnya ya Saya tunggu bukan di Jogja nih Mas Pengen ngerasain juga nih cake-nya Amin, amin, amin Memang kita ada rencana ke Jawa Tengah, Jawa Timur, kita ada rencana ke sana juga Wah mantap, rencana difranchise-kan juga gak ini Mas? Memang ada satu yang kita franchise-kan, cuman so far sih masih ingin jalan sendiri dulu Ada satu yang franchise, cuman mungkin beberapa tahun ke depan masih sendiri dulu Wah siap, siap, wah mantap nih ya Jadi beliau salah satu, seorang pengusaha juga dan beliau menekuni investasi di pasar saham juga gitu ya Nah ini menarik sekali nih Jadi kita bisa-bisa belajar banyak dari beliau nih Nah mungkin langsung aja nih Mas Yusuf Kita langsung-langsung aja nih ke temanya Kan istilahnya banyak orang yang dia tahu sebenarnya kalau saham Jadi kita langsung bicara ke sahamnya gitu ya Jadi saham ini instrumen yang memberikan Bisa dikatakan memberikan return yang terbaik di antara instrumen investasi keuangan lainnya Misalkan kalau kita bandingkan dengan deposito gitu ya Kita bandingkan dengan ori, sukuk dan sebagainya Ini saham jelas memberikan yield yang terbaik Kalau kita tahu caranya kan gitu problemnya Nah salah satunya orang-orang ini termasuk saya sendiri ya Saya biasa melakukan nambung saham Nah dan kalau kita misalkan pelajari nih cara nabung saham ini kan Atau cara membeli saham secara umum ini kan ada metode namanya DCA gitu ya Dollar Cost Averaging Jadi kita beli satu saham secara rutin, secara disiplin setiap bulan Atau ada cara yang kedua namanya LAMSAM gitu Artinya kita beli sekali di awal gitu Nah kira-kira pandangan dari Mas Yusuf sendiri Yang lebih efektif itu kira-kira yang mana gitu ya Tentu kalau bilang return yang lebih besar udah pasti LAMSAM masih lebih besar Cuman mungkin cara tersimpel ya Tersimpel untuk pemula daripada pusingin harganya naik, turun gitu kan Lihat di cat terus, sedangkan kita punya kerjaan, punya usaha Mungkin metode dollar cost averaging atau nabung saham ini adalah metode yang tergambang Tentu baik lagi kita harus berinvestasi atau nabung saham di saham yang benar juga Karena kalau kita nabung saham di saham yang salah Belum tentu untung Adanya juga rugi gitu Oke oke Berarti sebenarnya dua-duanya pun bisa kita lakukan gitu ya Bisa dilakukan Sebenarnya saya jujur sendiri juga mungkin Nabung saham ini saya mungkin udah jalan satu tahun lebih ya Satu tahun lebih Ada plus minusnya Makanya saya sendiri mungkin sekarang mulai Mungkin tetap menabung Sengaja mengisikan pendapatan saya Cuman nabungnya mungkin sekarang di RBN dulu Atau mungkin saya taruhkan ke bank digital dulu gitu Nanti kalau ada saham yang bisa menarik Baru saya Langsam Sekaligus porsi besar Di suatu saham Atau kecuali mungkin sahamnya mungkin ya Masih disitu-situ aja mungkin minus 2% minus 3% itu saya masih nabung Oke oke Berarti memang bisa dikatakan tergantung kondisi saat itu gitu ya Boleh kak Mas Yusuf cerita pengalaman Kalau DCA ini plus minusnya apa sih gitu Kita beli saham yang rutin setiap bulan gitu Plus minusnya apa aja gitu Oke saya sendiri mungkin jelasin dulu Kenapa saya tertarik dengan metode DCA ini Jadi saya itu ada 5 tahun yang lalu Saya ada berinvestasi di properti Apartemen kecil di IP2 Cicilan bulanan saya itu 4.950.000 Dan baru selesai cicil itu pada Maret 2021 Nah tapi Di Maret 2022 ini baru serah terima Jadi saya udah cicil 5 tahun tuh Sekarang tahun ke-6 Cuma unitnya saya belum masuk sama sekali gitu Bulan Maret baru serah terima Terus saya juga pikirkan Pas tahun ini Dan saya lihat kan wah Tahun 2020 mungkin saham kan mulai hype lagi gitu kan Banyak orang yang mungkin angkatan corona masuk Habis itu saya ambil Waktu saya analisa saham sudah muncul Sama contoh deh misalkan Saya setiap bulan beli Saham sudah muncul dengan Uang yang sama nominal yang sama 4.950.000 Saya lakukan selama 5 tahun Hasilnya gimana dengan Apartemen PIC2 saya Nah ternyata Saya lakukan pilih sendiri juga Ternyata Kalau 4.950.000 dikali 60 kali Itu mungkin harganya sekitar 300 juta Ya Tapi Harga apartemen saya sekarang sudah turun Mungkin harga sekitar 240 jutaan Ini belum serah terima Harga sudah turun dulu nih Jadi yang bilang property nice itu belum tentu Ya property ini saya sudah 5 tahun Belum serah terima unit Tapi harganya malah turun Jadi saya bandingkan dengan harga sudah muncul Di tahun 2021 Waktu ternyata Kalau saya jual Itu saya masih bisa beli unit PIC2 Saya dengan cash Ditambah saya masih dapat dividen selama 5 tahun dari Sudah muncul Dan saya juga masih punya ruang cash lebih Sekitar 200 jutaan Jadi value-nya itu berbeda banget Daripada saya taruh di Apartemen PIC2 Dibandingkan saya dengan Melakukan metode Nabung saham Di saham sudah muncul Waktu itu saya ambil contohnya Karena saya analisa Wah sudah muncul ini menarik Ya kan Kita sebagai sama Mereka bisnis Kalau kita analisa Pendapatan naik terus HPP Bukan ikut naik Tapi secara presentasi Ikut turun Buannya kan berarti Manajemen Hebat banget gitu ya HPP bisa turun gitu Kalau kita misalkan HPP Ya rata-rata lah Bisa saya di F&B Sekitar 40% 45% Dia malah Pelan-pelan bisa Karena HPP-nya makin kecil Otomatis Laba bersihnya makin besar Wah ini perusahaan memang Hebat sekali gitu Maka saya bilang Perusahaan yang kita Investasikan ini juga Butuh Punya Kredibilitas yang tertentu Gak bisa yang sembarangan Tapi itulah dimulai Dimulai saya gimana Mulai nabung salam Gara-gara itu Iya Berarti memang ini ya Ternyata Kalau misalkan kita bisa Bisa Pilih perusahaan yang tepat Kita nabung setiap bulan Ternyata Return-nya Lebih tinggi Dibandingkan kita Apa namanya Membeli Property secara Dicicil itu tadi ya Yang seperti Masih Beritakan tadi ya Betul Kalau kita Kita beli property Kan kita dipaksa Menicil setiap bulan juga Benar gak Betul 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 Dan ternyata Yang disampaikan Mas Yusuf Tadi saya juga Baru ngerti nih Yang namanya Property Gak selamanya Naik terus ternyata ya Tetap akan ada Fase-fase Dimana harga Harga rumah Itu turun juga gitu Kemudian karena Pandemi kemarin kali ya Karena pandemi Betul Banyak orang butuh duit Banyak orang ngejual Jadi supply-nya besar Dimanya kecil Membuat harganya jatuh Jadi ternyata Teman-teman sekalian Disini kita Ambil pelajaran Salah satu pelajaran Bagus nih Harga property Tidak selalu Naik setiap Hari Senin gitu ya Mas Yusuf ya Misalnya kan Hari Senin Harga mulai naik gitu Ternyata Ada iklannya gitu ya Dicorat Dari berapa juta Betul-betul Pengalaman sendiri Oleh Mas Yusuf nih Menarik-menarik Itu mengenai DCA ya Berarti kalau Lamsam sendiri Tadi dikatakan Mas Yusuf tadi Sebenarnya return Yang paling besar Justru di Lamsam ya Jadi Lamsam ini Kita beli sekali Di awal gitu ya Nah mungkin Mungkin bisa Dijelaskan gitu Mas Yusuf Kenapa Kalau bisa Lamsam ini Bisa Riturnya lebih gede Dibandingkan DCA gitu Padahal seperti Mas Yusuf Beli DCA pun Secara Secara Dicicil Di saham Sido Returnnya Ternyata besar juga gitu ya Nah apalagi karena Lamsam gitu Berarti harusnya Makin gede gitu Ya Saya mau contoh Misalkan Saya lakukan Rutin nabung saham Di Bank BRI Mungkin Bank BRI BSA Menurut saya Ada salah satu Kriteria yang mungkin Sahamnya kita bisa Hot forever Hot selamanya Jadi ya Saya mau contoh Saya ingin Coba Bener gak sih Kalau kita nabung Saham B BRI itu Bisa menghasilkan Riturnya yang bagus Tentu tahun lalu Sempat teradisu Di harga Rp3.400 Ya Saya pun juga Ikut Ikut ya Ikut teradisu juga Ikut juga Tapi setelah Isu itu kan Memang sempat turun ya Sempat turun Tapi Akhirnya itu naik Ke Rp4.200 Ya kan Sekarang udah mungkin Hari ini saya gak tau malahan Rp4.500 Sama Rp4.600 Hari ini kayaknya Tadi sempat Nembus Rp4.800 Kalau gak salah ya Kalau gak salah Kemarin Kalau kemarin Kemarin bener Rp4.800 Rp4.800 ya Terus Memang hari ini Saya rasa turun dikit Di Rp4.500 Rp4.600 Nah Saya lihat Di Saya punya persentase Return Ya kan Saya nunggu Saya punya return Gak terlalu besar Secara Ditotalin Kalau di sekuritas kan Ditotalin nih Profitnya berapa rupiah Dan persentase berapa Sedangkan Saya punya Setiap bulan Saya beli berapa lot Kalau sekarang Harganya sekarang itu Persentase profitnya Tenaikannya berapa Ternyata Ada yang banyak Yang udah lebih Berdari 20% Tapi Setiap Ever Sekali jadi kecil Kenapa ya Gara-gara Nabungin nih gitu loh Karena di harga Rp4.200 Di harga Rp4.400 Pun Saya beli Oke oke Jadi sebenarnya Kelemahan ya Kelemahan dari DCA sendiri Adalah ketika kita Nabung Tapi pas harganya Tinggi gitu ya Ternyata itu juga Bisa Bisa apa namanya Membuat yield kita Gak terlalu bagus Gitu ya Ketika Di masa depan Cuali kalau pas Kita belinya pas turun Kemarin Rate isu Sampai turun Rp3.400 Gak kalau bisa beli Disitu Ya baru Yieldnya besar gitu Kira-kira gitu Itu sangat besar sekali Betul Karena Rp3.400 Kemarin Untuk Rp4.800 Cuman berapa bulan itu ya Kenaikannya bisa Seperti itu Di saham Di caps lagi Di RI lagi Betul Sangat jarang sekali gitu Jadi memang Lamsan Dengan catatan Berarti saat harganya Murah gitu ya Itu pasti memberikan Yield yang Lebih-lebih oke Dibandingkan kita Membeli secara Dicicil Satu saham Di harga berapapun Nah teman-teman sekalian Disitu ya Mas Yusuf tadi Sudah menjelaskan Jadi memang Strategi terbaik Sebenarnya Lamsan Beli sekali Jumlah yang agak besar Saat harganya murah Dibandingkan Kalau kita Membeli saham Secara Dicicil Setiap bulan Di harga berapapun Nah itu Poin Dari Mas Yusuf tadi Cuman sekali lagi Mungkin kita Disclaimer dulu Mas Yusuf ya Jadi kita Sharing pengalaman Saja ya Betul Kalau diikuti Atau tidak Tetap tanggung jawab Menjadi tanggung jawab Masing-masing Oke Mas Mungkin Saya mau tambahin sedikit ya Karena mungkin Setiap orang Berinvestasi Punya tujuannya sendiri Mungkin Kalau orang yang Mungkin Uangnya sudah banyak Ya kan Dia tujuan investasi Cuman mungkin ya Yang penting Return saya lebih tinggi Tadi investasi Sudah cukup Saya gak butuh return yang tinggi-tinggi Yang penting Lebih tinggi Depositasi Lebih tinggi Depositasi Sudah Lebih tercukup Tapi mungkin Kalau di saya Mungkin goal saya ini Sekarang lebih Pengen Membesarkan Portfolio saya Nah dimana Dengan metode Ini mungkin Return yang saya dapatkan Mungkin tidak semaksimal Dengan saya menggunakan Metode langsung Oke Oke Berarti sebenarnya Balik lagi ke tujuan kita Masing-masing gitu ya Betul sekali Dalam artian Kalau kita ya sekedar Melindungi uang kita Dari inflasi Ya mungkin DCA ini bisa gitu Tapi kalau kita Mau memperbesar Portfolio kita Strategi Lamsan Itu menjadi pilihan Yang terbaik gitu Mantap Mas Yusuf Terima kasih Penjelasannya Nah selanjutnya nih Mas Nah kira-kira Kan tadi Mas Yusuf tadi Sipet cerita Kalau misalkan Metode DCA Maupun Lamsan Asal Sahamnya tepat Itu hasilnya Bisa maksimal Gitu ya Nah kira-kira Kriteria saham yang tepat Ini kira-kira Seperti apa ini Mas Yusuf Nah ini Menurut saya Saya belajar banyak Sama Mas Eros Ya kan Saya kebetulan Banyak menonton videonya Mas Eros Join di grup komunitasnya Mas Eros juga Ya kan Dari beberapa pertanyaan Teman-teman yang ditanyakan Saya belajar banyak juga Dan saya juga lihat Mas Eros Kan pernah Mengalami berapa kali Multi-baker Saham-saham Kriteria seperti Ya apa sih Yang bisa multi-baker Kenapa saham yang saya punya Enggak multi-baker Gitu kan Pertanyaan berarti kan Dibalik lagi Kenapa saham punya Enggak multi-baker Ternyata Setelah diambil Garis besarnya Ternyata memang Kriteria yang punya Multi-baker itu Ada punya kriteria sendiri Tidak Sembarangan Perusahaan Yang mungkin Bisa multi-baker Contohnya misalkan Menurut saya Kriteria salah satunya adalah Perusahaan yang Kinerjanya bagus Nah tapi Mungkin banyak orang Yang mengartikan Kinerjanya yang bagus ini Mungkin Kurang begitu tuntas Kalau menurut saya Dimana mungkin orang Nggak Oh mungkin Pernya murah BBV-nya murah Sahamnya under value Atau perusahaannya Kita kenal Ya kan Bahwa produknya kita pakai Artinya perusahaannya bagus Atau jangan-jangan Tidak ada hutang Atau hutangnya kecil Dernya kecil Artinya perusahaannya bagus Sebenarnya belum Tentu juga gitu Nah makanya disini Satu tahun terakhir Saya belajar banyak Sama teman-teman yang Sama Mas Erus juga Wah ternyata Kriteria yang menurut saya Kinerjanya bagus adalah Perusahaannya berkembang Kata-kata berkembang ini Yang menurut saya Penting gitu loh Kadang-kadang orang Tidak hanya bagus Tapi berkembang Nah contohnya mungkin Mas Erus juga Sharing tentang Salmi Nilever Salmi yang udah Market capnya besar sekali Produk kita-kita semua Juga tahu Cuman kenapa Harganya turun terus Dan mungkin Banyak banget Menyambut gitu kan Dan memang Ini kurang cocok Untuk kita nabung Ya kenapa Karena ya mungkin Kinerjanya tidak Tidak berkembang gitu loh Paling amat berkembang Dari 2000 Saya ngayang ya 2019 Apa 2020 ya Pasti 2020 2001 Udah menurun gitu kan Dari situ udah Itu tidak berkembang Terus Kenapa kita mau invest Di perusahaan yang Tidak berkembang Ya kan Paling gampang logikanya Misalnya kita Mau investasi Mau minjemin duit lah Ke investasi Temen kita Saudara dia Saudara kita Kita pasti lihat Temen kita seperti apa Kriterianya Ya kan Apakah Orangnya bisa dipercaya Prospeknya seperti Ya kan Oh lokasi bukanya Nah pasti kita Kita gak prospek Kedepannya Kita berharap Ada perkembangan Nah tapi Kalau kita udah Lihat dari laporan Keuangan Ternyata perusahaan Yang tidak berkembang Ngapain kita Habisin waktu Untuk investasi Di perusahaan tersebut Gitu Ini menurut saya Mungkin yang saya Juga belajarin Dan saya berharap Temen-temen juga bisa Mengerti Arti perusahaan Yang bagus adalah Perusahaan yang berkembang Oke oke Perusahaan yang berkembang Intinya seperti itu ya Jadi kinerjanya naik Kemudian Meracanya sehat Dan sebagainya Wah ini langsung-langsung Nyebut Merk aja nih Mas Yusuf Dan benar Karena Saya tadinya juga Pengen nih Nanya-nanya Tentang Tentang Unilever Karena Unilever ini kan Sejak dulu Ini kan Ibaratnya Kita kenal Sebagai saham Defensif Dimana Kalau kita Istilahnya Pengen Paling tidak Melindungi Nilai uang kita Dari Inflasi Salah satunya Kita bisa Nabung Di Unilever Dan ternyata Dua tahun terakhir ini 2021 2022 Ini justru Harganya Turun Kenceng gitu ya Turun-turun Banget Kalau Kemarin Sempat Sempat dibahas Mas Yusuf juga Di channel Youtubenya Termasuk di channel Saya juga Harga sekarang itu Mirip Seperti harga Tahun 2012 Lalu Jadi bayangkan Kalau kita Misalkan Nabung Sejak tahun 2012 Beli saham Sebulan Sekali Di Unilever Memang sampai Tahun 2018 Naik Tapi Ternyata Sekarang ini Turun Nah ini Yang akhirnya Banyak yang Nyangkut Di situ Dan Ternyata Akhirnya Persepsi Bahwa Unilever ini Sebagai saham Defensif Bisa melindungi Kita dari Inflasi Ternyata Itu Bisa dikatakan Terbantahkan Sekarang Karena Salah satunya Gara-garanya Kinerjanya Yang Turun Tadi Nah ini Menarik Berarti kan Istilahnya Kita juga Gak bisa Tadi ya Hanya Milih saham Yang sekedar Kita tahu Kita ngerasa Itu bagus Tapi Kita tidak Melihat lebih Dalam Terutama Memvaluasi Bahwa Harganya Sekarang ini Sudah mahal Atau murah Atau Kalau misalkan Kinerjanya Turun Kenapa Kenapa Harus Kita lanjutkan Nabung Misalkan Kira-kira Gitu Nah ini Pengen saya Tanyakan Juga Ke Mas Yusuf Nah Kalau Melihat Unilever Sekarang Ini Kira-kira Ini Kayaknya Agak berat Karena Pertanyaannya Banyak Datang ke saya Kira-kira Harus Diapain Mas Yusuf Ini Berat Sekali Kalau Saya Pribadi Saya Pribadi Saya Cuman Kartos Kartos Satu Saham Doang Nah Tapi Sebenarnya Yang Yang penting Tau alasannya Saya memang Kartos Tidak Terlalu Besar Cuman Ini ada Saham Rokok Juga Kebetulan Menurut saya Sebenarnya Perusahaannya Bagus Cuman Gara-gara Cukai Rokok Naik Sedangkan Cukai Ini Masuk Dalam HPP Sedangkan HPP Rokok Itu sudah Besar Sekali Kalau HPP Nya Makin Besar Net Profit Nya Makin Kecil Betul Kita Pengen Cari Perusahaan Yang Net Profit Nya Besar Memang Perusahaan Yang Seinvestasi Ini Tidak Ada Utang Casi Juga Banyak Cuman Net Profit Nya Kalau Dikencet Lagi Makin Kecil Jadi Saya Putuskan Cut Loss Di Tahun 2000 Jadi Yang Mending Dan Puji Tuhan Setelah Saya Ganti Mendapatkan Operative Yang Lain Makanya Ada Sebuah Cost Cost Adalah Waktu Kalau Kita Masih Jatuh Cinta Terus Sama 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 Lever Gitu Kan Kalau Saya Kalau Misalkan Nggak Mau Carlos Ya Nggak Saya Pribadi Selama Mungkin Seperti Yang Harus Bilang Selama Mungkin Tahun 2022 Quartar Pertama Ternyata Ada Kenaikan Kinerja Ternyata Dari Laporan Keuangan Mungkin Saya Mungkin Boleh Melanjutkan Nabung Kalau Misalkan Ada Orang Yang Sayang Nanti Ya Udah Kita Menambah Pursi Sampai Mungkin Ada Perubahan Kinerja Kalau Saya Mungkin Lebih Prefer Kesana Ya Oke Saya Juga Setuju Mas Yusuf Ketika Misalkan Kita Sudah Terlanjur Nabung Sejak Lama Tapi Harganya Makin Turun Terus Apa Yang Kita Lakukan Kita Cek Lagi Kinerjanya Ternyata Kalau Kinerjanya Sedang Turun Sedang Jelek Sedang Dalam Masa Penurunan Seharusnya Kita Cut Loss Di Awal Karena Saya Sendiri Saya Juga Sempat Upload Di Youtube Di Investor Awal Tahun 2020 Saya Cerita Disitu Saya Cut Loss Unilever Jadi Saya Beli Unilever Tahun 2018 Sebelum Stock Split Harganya Satu Lot 40.000 Jadi Beli Satu Lot 4.000 Lumayan Juga Waktu Itu 4.000 Satu Lot Beli 40.000 Kenapa Tahun 2018 Waktu Itu Labanya Naik Labanya Naik Dan Ternyata Kalau Kita Dalam Labanya Naik Ini Karena Salah Satunya Unilever Dia Jual Jual Merk Blue Band Dia Jual Dia Tambahan Pendapatan Sekitar 3,7 Triliun Kalau Enggak Salah Nah Waktu Itu Harapan Saya Dengan Adanya Tambahan Cash Ini Dia Bisa Ekspansi Lagi Harapannya Waktu Itu Saya Mengharapkan Dia Mungkin Bangun Fabric Baru Atau 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 Ekspansi Akuisisi Perusahaan Perusahaan Baru Harap Tapi Ternyata Sering Berjalan Waktu Tidak Dilakukan Justru Semua Penghasilan Tadi Semua Cash Yang Dia Dapat Tadi Itu Dibayakan Dividend Semua Nah Disitu Saya Akhirnya Agak Kaget Juga Tidak Sesuai Ekspektasi Saya Dan Waktu Itu Saya Sayangnya Saya Tidak Mengikuti Kira-kira Duit Ini Mau Dipakai Untuk Apa Itu Saya Tidak Mengikuti Jadi Saya Kelewat Disitu Dan Akhirnya Sudah Sekitar Awal Tahun 2020 Sebelum Covid Itu Saya Cut Loss Jadi Setelah Stok Split Jadi Dari Harga Rp40.000 Menjadi Rp8.000 Waktu Itu Kemudian Saya Melakukan Cut Loss Cuman Cut Loss Saya Belum Sedalam Sekarang Jadi Saya Beli 40.000 Setelah Stok Split Sekitar Rp8.000 Sekian Saya Jualnya Di Level Rp7.000 Belum Sampai Jatuh Sedalam Ini Padahal Tadinya Sempat 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 Cuan Dulu 20% Karena Rp40.000 Sempat Naik Ke Rp50.000 Waktu Itu Tapi Ternyata Kinerjanya Gak Sesuai Keptasi Akhirnya Saya Lakukan Cut Jadi Memang Kalau Saya Sendiri Ketika Kita Memang Nyimpan Suatu Saham Atau Mungkin Kita Nabung Tetap Kita Review Jadi Tetap Kita Review Laporan Keuangannya Apakah Di Setiap Kuartalan Itu Menunjukkan Perbaikan Atau Paling Tidak Sesuai Dengan Ekspektasi Kita Atau Tidak Kalau Misalkan Tidak Sesuai Dengan Ekspektasi Kita Ya Sudah Satu-satunya Cara Ya Di Cut Loss Sekarang Problemnya Ini Orang-orang Ini Masih Mempertahankan Gitu Ya Dari Masih Mempertahankan Akhirnya Turun Terus Bingungnya Baru Sekarang Gitu Saya Setuju Dengan Pendapatnya Mas Yusuf Berarti Kalau Misalkan Kita Sayang Sayang Cut Loss Maksudnya Sayang Cut Loss Karena Sudah Lanjut Kita Nabung Paling Tidak Berhenti Dulu Nabungnya Kita Tunggu Sampai Ada Perbaikan Kinerja Baru Kita Lanjutkan Itu Juga Salah Kita Sayang Atau Kalau Saya Sebenarnya Tergantung Posisi Portofolio Juga Kalau Portofolio Terlalu Dominan Di Unilever Terlalu Besar Misalkan 50% Sendiri Salah Unilever Kalau Saya Di posisi Itu Mau Saya Akan Lepas Sebagian Saya Belikan Yang Lain Cuman Saya Lepas Langsung Beli Jadi Switch Jadi Tidak Disimpan Hasil Cut Nah Itu Betul Saya Saya Menurut saya Nabung Saham Itu Hal Yang Bagus Kenapa Bagus Misalkan Saya Contoh Tahun 2020 Saya Mulai Nabung 2021 Mulai Kelihatan Hasilnya Kebetulan 2022 Saya Ada Kenaikan Pendapatan Yang Bagusnya Adalah Karena Sudah Terbiasa Jadi Sebuah Habit Jadi Mungkin Mungkin Saya Sendiri Sekitar 30% Dari Pendapatan Saya Nabung Terus Setiap Bulan Nah Tapi Karena Pendapatan Saya Membesar Jumlah Persentasenya Makin Besar Jadi Mungkin Itu Menjadi Habit Yang Biasa Pengeluaran Saya Biasa 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 Tapi Jumlah Saya Bisa Investasikan Lebih Besar Nah Kalau Ini Adalah Sebuah Habit Yang Mungkin Kalau Tidak Terbiasa Susah Dilakukan Oke Intinya Adalah Habit Tadi Ya Habit Tadi Mas Yusuf Oke Ini Jawaban Supaya Teman-teman Tidak Alergi Dengan Nabung Saham Ya Mas Yusuf Karena Hanya Gara-gara Cerita Unilever Ini Orang Jadi Takut Lagi Untuk Nabung Saham Iya Oke Menurut Saya Gini Saya Bila Tadi Karena Satu Habit Sudah Terbentuk Yang Kedua Adalah Kita Punya Dana Di RDN Kan Makin Makin Besar Kalau Kita Tidak Terus Menabung Di Unilever Sedangkan Kita Punya Portfolio Yang Lain Sebentar Nya Porsi Portfolio Kita Yang Lain Kan Makin Lama Makin Besar Otomatis Porsi Unilever Kita Makin Lama Makin Mengecil Ini Yang Mungkin Jarang Dilakukan Orang Yang Trading Gitu Ya Kenapa Karena Tadi Orang Sama Sekali Sedangkan Nambah Terus Jadi Makin Lama Dan Kita Kelola Makin Besar Dan Bagusnya Karena Habitnya Sudah Bener Asasah Bener Itu Harusnya Ya Return Saya Ngomong Bagus Tapi Nggak Akan Jelek Berarti Solusi Jadi Solusinya Salah Satunya Adalah Kalau Misalkan Terlanjur Kita Sudah Punya Porsi Unilever Yang Besar Solusinya Kalau Misalnya Kita Sayang Mau Ngejual Unilever Kita Tetap Terus Masukin Dana Ke RDN Itu Tadi Kita Masukin Dana Terus Ke RDN Membuat Kas Kita Makin Gede Maka Porsi Unilever Ini Makin Lama Makin Kecil Cuman Kita Belikan Saham Yang Lain Jadi Tidak Melalui Unilever Dan Juga Nggak Salah Misalkan Kita Punya Beberapa Saham Jadi Nggak Cuma Satu Saham Menarik Sekali Mas Jadi Buat Teman-teman Yang Banyak Menanyakan Tentang Hal Tersebut Kita Bersama Saya Maupun Mas Yusuf Berarti Sudah Ada Jawabannya Sudah Ada Apa Yang Harus Saya Lakukan Jadi Jangan Sampai Yang Pertama Kita Jadi Trauma Untuk Nabung Karena Nabung Saham Terutama Karena Nabung Saham Itu Penting Karena Yield Instrumen Saham Itu tetap Yang terbaik Menurut saya Jadi Jangan Kapok Sambil Tetap Terus Kita Belajar Oke Mas Yusuf Selanjutnya Kira-kira Kalau kita Bicara Dari 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 Sisi Investor Pemula Tadi Kita Sempat Bahas Cara Setelahnya Nabung Di Salah Satu Kriteria Saham Berkembang Sekarang Problemnya Ini Saya Hanya Kerja Kerja Dengan Gaji Yang Misalkan Gaji UMR Paling Tidak Gaji Gimana Tipsnya Supaya Supaya Kita Setelahnya Bisa Nabung Karena Kadang Seperti Ini Banyak Sekali Orang Menanyakan Gaji Saya Pas 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 Buat Kebutuhan Sehari-hari Ini Sudah Berat Sudah 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 Gak Ada Sisa Gimana Caranya Supaya Bisa Nabung Gimana Mas Yusuf Menurut saya Mindsetnya Harus Dibetari Dulu Mas Kenapa Karena Saya Tahun lalu Kebetulan Ketemu Sama Temen Namanya Bro Tommy Mungkin Mas Mas Erus Pernah Seorang Karyawan Biasa Dulu Sekitar Empat Tahun Yang Lalu Mungkin Dia Gajinya Gak Sampai 5 Juta WMR Yang Mas Yusuf Wancara Itu Ya Betul Ya Itu Saya Juga Nonton Tiga Tahun Kemudian Portfolio Sudah Milyaran Tiga Tahun Ya Tiga Tahun Tidak Ada Lima Juta Tapi Tiga Tahun Kemudian Portfolio Milyaran Tapi Pernah Satu Tahun Dia Makan Tiga Tahu Tempe Tauge Ya Karena Dia Mungkin Waktu itu Sekitar 70-80% Dia Lakukan Dia Semua Investasikan Ke Saham Oke Oke Jadi Memang Saya Sendiri Gini Saya Sendiri Setelah Wawancara Dengan Si Brotome Ini Saya Sempat Sharing Ke Tim Saya Tim Tim Finance Tim HRD Dan Saya Berharap Tidak Hanya Saya Mulai Berinvestasi Tapi Tim Saya Mulai Berinvestasi Tapi Kenyataannya Mas Saya Sudah Mungkin Ngomong Dua Kali Tiga Kali Saya Sharing Tentang Ini Itu Itu Pun Mereka Masih Tidak Bergerak Sama Sekali Cuma Masuk Keluar Masuk Kiri Keluar Kanan Masih Mending Gak Masuk Ini Cuma Nempel Lagi Gak Pernah Sama Sekali Kenyataannya Begitu Banyak Orang Yang Dikasih Tahu Bodo Amat Gak Peduli Karena Mungkin Penghasilannya Kan Kita Tahu Kita Mungkin Kerja Berkecukupan Mungkin Mereka Berkelebihan Bener Gak Otomatis Kan Investasi Harus Belajar Mulai Manage Money Karena Kita Gak Bisa Membesarkan Kalau Kita Bekerja Mungkin Kita Punya Keterbatasan Waktu Kita Gak Bisa Kita Punya Pendapatan Jadi Cuma Bisa Dua Hal Yang Kita Bisa Lakukan Satu Adalah Manage Kita Punya Money Yang Kedua Adalah Investasi Itu Kita Bisa Kontrol Sedangkan Banyak Orang Yang Sudah Dikasih Tahun Ya Itu Maka Orang Lendong Yang Bisa Saya Saya Gak Bisa Gak Bisa 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 Semua Orang Bisa Mendapatkan Yang Sama Saya Rasa Mas Eros Bisa Portfolonya Dan Sahamnya Beberapa Multi Beker Kan Gak Satu Hari Dua Hari Butuh Proses Bertahun Melakukan Kesalahan Ada Yang Kenapa Dulu Analisanya Salah Dan Segala Macem Direview Ulang Ini Sebuah Proses Yang Panjang Sekali Jadi Menurut Saya Kalau Pengen Seorang Investor Yang Mungkin Karyawan Biasa Kalau Investasi Saham Mungkin Bisa Punya Return Yang Oke Tapi Kalau Menurut Luar Biasa Butuh Melakukan PR Yang Sangat Banyak Sekali Karena Saya Belajar Banyak Dari Mas Eros Dari Ini Dari Itu Baca Laporan Keuangan Kenapa Perusahaan Ini Begini Kenapa Perusahaan Ini Begitu Analisanya Tidak Sehari Dua Hari Kita Harus Berterus Tanya Orang Tanya Itu Pendapat Mas Eros Gimana Pendapat Orang Gimana Itu Tidak Bisa Sehari Dua Hari Perjalanan Sangat Panjang Jadi Memang Bisa Dikatakan Kalau Memang Cari Return Yang Maksimal Harus Belajar Harus Belajar Harus Istilahnya Mau Mengalami Prosesnya Harus Sabar Terus Kita Kadang Melakukan Kesalahan Tapi Jangan Kapok Intinya Gitu Sebenarnya Yang Menarik Kira Yang Tadi Mungkin Agak Balik Lagi Ke Mas Tommy Yang Mas Ceritakan Tadi Dengan Gaji Yang Di Bawah 5 Juta Waktu Dan Akhirnya Dalam 3 Tahun Punya Sampai Portofolio Milyaran Berapa Dia Saving Setiap Bulannya Tertanyaan Banyak Orang Berapa Kok Bisa Orang Mengatakan Kok Bisa Gaji Tidak Ada 5 Juta Sekarang Portofolio Milyaran Gimana Apakah Saya Juga Bisa Melakukan Atau Tidak Gimana Menurut Saya Sekarang Setiap Orang Pasti Punya Kondisi Yang Berbeda Benar Sampai Sekarang Bero Tommy Belum Merit Belum Berkeluarga Sedangkan Saya Sudah Berkeluarga Sudah Punya Satu Anak Punya Istri Tentu Kita Punya Fix Penguaran Betul Bayar listrik Bayar Kecilan Rumah Dan Segala Macem Setiap Orang Pasti Punya Kondisi Berbeda Tapi Bagus Bagi Yang Masih Muda Ini Adalah Kesempatan Memas Dimana Kalian Belum Punya Tanggung Jawab Belum Punya Beban Itu Dia Sendiri Cerita dulu Sekiranya 70-80% Dari Pendapatan Dia Jadi Kita Bisa Asumsikan 5 juta Kalau Setengahnya 2,5 juta Berarti Ini Lebih Besar Daripada 2,5 juta Tapi Setiap Bulan Dia rutin Dulu Dia Mungkin Jarang Makan Di Luar Teman-teman Ajak Dia Makan Di Luar Tapi Dia Menahan Yaudah Dia Masak Sendiri Ini Sebuah Proses Yang Gampang Kalau Misalkan Teman-teman Di Sini Mungkin Penghasilan Lebih Besar Potensi Untuk Kita Mendapatkan Dita Lebih Besar Artinya Lebih Kemungkinan Lebih Besar Juga Tentu Tentunya Brotomi Juga Pas Masuk Di Kapal Yang Tepat Dia Masuknya Pas Di INKP Pas INKP Pas Naiknya Tinggi Ini Pas Juga Orangnya Dengan Punya Mindset Yang Benar Punya Mentor Yang Tepat Tepat Jadi Timingnya Semuanya Tepat Apakah Bisa Dikopi Menurut saya Tidak 100% Cuman Menurut saya Kalau Proses Tiga Tahun Kita Mungkin Bisa Lebih Lama Sedikit Menurut saya Yang penting Bisa Kelihatan Jalannya Dan Progresnya Menurut saya Lebih Penting Jadi Kalau Bisa Kita Pelajari Dari Cerita Mas Yusuf Yang Wawancara Brotomi Tadi Intinya Dia Berkorban Pertama Memang Kondisinya Dia Masih Single Jadi Teman-teman Sekalian Yang Belum Punya Tanggungan Keluarga Belum Punya Anak Istri Seperti Saya Dan Mas Yusuf Harusnya Bisa Tahan Dulu Jadi Pertama Beliau Pas Situasinya Masih Single Jadi Tidak Banyak Kebutuhan Dan Dia Menahan Menahan Konsumsinya Menahan Pola Konsumtifnya Dalam Artian Dia Benar-benar Ya Menurut saya Luar biasa Bang 70% 80% Uang gaji Dia Dia Investasikan Ini kan Hal yang Yang Istilahnya Harus punya Komitmen Luar Betul Setuju Dia harus Menahan Untuk Tidak Makan Di luar Masak Sendiri Dan Akhirnya Sekarang Terbayar Jadi Proses Selama Tiga Tahun Tersebut Akhirnya Sekarang Terbayar Jadi Memang Intinya Adalah Nggak ada Makan Siang Gratis Mas Yusuf Jadi Harus Berkorban Dulu Buat Teman-teman Sekalian Penonton Live IG Ini Kalau Kalau Misalkan Kondisinya Sama Katalah Belum Punya Ada Tanggungan Dan Seperti itu Bisa Investasi Mulai Dari Sekarang Karena Semakin Ditunda Ya Hasilnya Juga Semakin Semakin Nggak Bagus Jadi Harus Sekarang Saya Pengen Cerita sedikit Mas Kebetulan Tahannya saya Umur 35 tahun Bukan usia muda Dimana Mungkin kita Lihat Banyak-banyak Orang Yang mungkin Di gitarasi Millennial Yang Mungkin Kehatannya Di sosial media Lebih oke Pada kita Ya kan Mungkin Pake jam tangan Yang lebih Bagus Pake Mempunyak Lebih Bagus Nah Saya Mungkin Sekitar Tahun 2016 Ya Kebetulan Pas saya Merit itu Saya Ketiba-tiba Punya usaha Drone Namanya Juice Drone Saya Nggak Sengaja Waktu itu Dikas Kesempatan Sama Tuhan Jualan Drone Satu Unit Sampai Saya Jual Ribuan Unit Di Seluruh Indonesia Waktu itu Pendapatan saya Lumayan Lumayan Banyak Ya Karena Mungkin Lagi di Fase-fase Uptrend Gitu ya Semua orang Tiba-tiba Punya Drone Yang Bisa Dilipet Banyak Orang Yang Demainnya Sangat-sangat Tinggi Saya Berada Di Momentum Yang Enak Sekali Cuma Sayang Sekali Saya Waktu itu Tidak Mengerti Tentang Management Jadi Saya Beli Beli Barang-barang Yang mungkin Saya Tidak Butuhkan Saya Tiap Tahun Ganti Handphone Saya Punya Habit Yang Kurang Begitu Bagus Dan Mungkin Saya Baru Sesal Itu Tahun 2020 Dimana Pas Tadi Pandemi Usaha Drone Saya Tiba-tiba Drop Habis Tapi Harus Punya Kewajiban Gaji Karyawan Saya Wah Saya Baru Nyesel Kok Saya Dulu Nggak Ngeti Tentang Management Investasi Tapi Menurut Saya Lebih Baik Terlambat Tidak Mulai Sama Sama Jadi Mulai Tahun 2020 Saya Mulai Berinvestasi Tahun 2021 Saya Mulai Terbuka Sama istri Saya Saya Sama istri Saya Karena Kita Sudah Berkeluarga Kan Harus Terbuka Satu Dengan Yang lain Saya Bilang Kita Mungkin Beberapa Tahun Ini Harus Berhemat Dulu Bukan Kita Tidak Mampu Saya Juga Nggak Ada Hiburan Sama Sekali 365 Hari Terus Di Rumah Tapi Kita Lebih Maksimal Kapan Waktunya Jalan-jalan Kapan Waktunya Makan Di Rumah Waktunya Makan Di Luar Kapan Waktunya Berinvestasi Jadi Saya Sharing Sama Dia Kita Mungkin Uangnya Kita Lebih Prioritaskan Untuk Berinvestasi Nanti Mungkin Ya Saya Tidak Sampai Umur 40 Tahun Kita Sudah Bisa Financial Freedom Kita Bisa Menikmati Hari Tua Kita Jangan Sampai Saya Udah 35 Jangan Sampai Nanti Saya Umur 40 50 Masih Terus Mencari Uang Dan Menikmati Dari Passive Income Saya Mantap Mas Bro Saya Setuju Juga Jadi Sebenarnya Intinya Adalah Di Lifestyle Kita Sebenarnya Mas Yusuf Jadi Kita Katalah Jangan Sampai Kita Lifestyle Kita Membuat Kita Tidak Bisa Saving Jadi Lifestyle Disini Hidup Sederhana Dulu Hidup Sederhana Dulu Kita Menghemat Dulu Kita Perbanyak Investasinya Supaya Nanti Ketika Kita Sudah Sudah Saatnya Hasil Investasinya Memberikan Return Yang Bisa Membiayai Gaya Hidup Kita Baru Disitu Kita Bisa Yang Seperti Mas Yusuf Katakan Tadi Mencapai Financial Freedom Menarik Sekali Mas Karena Saya pun Berpikiran Sama Dengan Mas Yusuf Jadi Teman-teman Sekalian Saya dan Mas Yusuf Ini Kondisinya Sudah Berbeda Ketika Kami Berdua Sudah 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 Punya Anak Sekarang Anak Saya Sudah Sudah Mulai Sekolah Semua Nah Kebutuhan Makin Banyak Berarti Saya memang Harus Lebih Menghemat Lagi Supaya Saving Saya Di Investasi Tetap Gede Nah Bagi Teman-teman Yang Masih Single Masih Fresh Masih Muda Masih Semangat Tinggi Untuk Cari Uang Dan Sebagainya Harusnya Bisa Bisa Dimanfaatkan Itu Untuk Saving Untuk Investasi Supaya Nanti Jangan Sampai Seperti Kita Umur Sebelum 30 tahun Harus Financial Freedom Jadi Bersyukur Sebenarnya Kalau Saya Mengatakan Era Zaman Sekarang Ini Bersyukur Mas Mas Karena Banyak Interasi Tentang Investasi Yang Bisa Kita Dapatkan Secara Gratis Dimanapun Itu Bagi Youtube Kalau jaman kita Belum ada Mas Kita Belum Ada Itu Saya Sendiri Beli Saham Itu Pertama Kali 2011 Cuman Baru Baru Artinya Baru Saya Masuk Ke Feeling Saya Bahwa Value Investing Ini Cocok Buat Saya Itu 2015 Jadi Perlu 5 Tahun Masa Pencarian Saya Untuk Saya Tahu Saya Tipe Yang Pas Itu Di Metode Apa Perlu 5 Tahun Sedangkan Sekarang Kenapa Perjalanan 5 Tahun Panjang Karena Dulu Tidak Ada Literasi Yang Gratis Seperti Sekarang Sekarang Semua Sudah Terbuka Semua Sudah Sudah Bebas Informasi Gampang Kita Cari Harusnya Bisa Jauh Lebih Sukses Dari Kita Berdua Gitu Kira Kira Mas Yusuf Betul Oke Oke Mas Yusuf Mungkin Yang terakhir Kali Ini Gak Kerasa Sudah Mau Jam 9 Kurang 10 Menit Mungkin Pertanyaan Terakhir Kira Kira Boleh Gak Dibocor Kira Kira Saham Apa Yang Sedang Diincar Mas Yusuf Untuk Bisa Dikatakan Untuk Nabung Jangka Panjang Boleh Gak Sharing Tingkat Kita Gitu Sedikit Aja Kalau Menurut Saya Di Indonesia Ada Empat Bank Besar Salah Satunya Ada Yang Terus Menurut Saya Itu Saham Yang Paling Menarik Kalau Misalkan Strateginya Yang Simple Gak Terlalu Pusingin Saham Ya Mungkin Hasil Melakukan PR Dari Empat Itu Perusaha Mana Yang Grow Terus Ada Satu Yang Profit N Kalau Mas 30 Trion Sekian Tahun 2021 Kemarin Oke Nah Sudah Ketauan Ya Teman Teman Saya Lanjutkan Mas Berarti Itu Metode Yang Paling Simple Salah Satunya Pilih Disitu Pilih Dari Salah Satu Terbesar Yang Growth Naik Terus Kita Bisa Nabung Disitu Untuk Jangka Yang Panjang Istilahnya Bisa Dihold Bahkan Selamanya Kira Kira Mas Sudah Selama Kira Mas Bagus Ya Oke Mas Karena Strategi Saya Mungkin Sekarang Lebih Pingin Besarkan Portfolio Saya Saya Mungkin Mencari Yang Potensinya Lebih Besar Lagi Seperti Mas Perusahaan Perusahaan Yang Growth Mungkin Lebih Besar Lagi Mungkin Adalah Mungkin Disa Pemuditas Atau Turn Round Company Ada Beberapa Sam Yang Saya Lihat Mas Eros Kenapa Dia Bisa Multifaker Sebelumnya Kinerjanya Bagus Tiba-tiba Ada Terjadi Turn Round Yang Kinerjanya Tiba-tiba Membaik Dan Terus Membaik Di Tahun Akhir 2021 Sampai 2022 Ini Jadi Itu Menurut saya Yang Menarik Saya Dulu Mungkin Dari 6 Kategori Saham Peter Lynch Yang Ditulis Itu Mungkin Saya Kurang Ngeh Apa Dimaksud Yang Slow Grower Yang Fast Grower Yang Cyclical Seperti Apa Mungkin Saham Cyclical Saham Kelapa Sahit Minyak Nickel Semua Pada Naik Kesempatan Yang Memang Saham Saham Yang Cyclical Potensi Untuk Profitnya Bisa Besar Nggak Cuman Berapa Persen Berapa Belas Persen Mungkin Bisa Sampai 20 Sampai 40 Persen Menurut saya Itu Saham Saham Yang Kolom Uritannya Besar Resipa Besar Saham Komoditi Menarik Cuman Mungkin Sekarang Sudah Telah Oke Oke Menarik Mas Yusuf Jadi Kalau Bisa Kita Simpulkan Dari Percakapan Kita Berdua Berarti Ada Dua Metode Untuk Tabung Saham Yaitu DCA Atau Sering Kita Sebut Dollar Cost Averaging Kita Beli Saham Tersebut Secara Rutin Setiap Bulan Sekali Sekali Sebulan Atau Metode Langsam Langsam Dalam Artian Kita Beli Sekali Dalam Jumlah Yang Besar Tapi Sekali Aja Yang Disimpulkan Tadi Yang Seperti Mas Yusuf Katakan Kalau Kita Mencari Return Yang Besar Berarti Metode Langsam Ini Cocok Dengan Catatan Kita Harus Mengerjakan PR Kita Pelajari Laporan Kemahannya Kita Lihat Story Kemudian Kita Kita Cek Lagi Valuasinya Apakah Masih Murah Atau Tidak Nah Disitu Kita Bisa Pilih Kita Beli Saham Tersebut Sekali Dalam Jumlah Besar Di Awal Nah Tapi Kalau Kita Mau Cari Simple Kita Pun Bisa Melakukan Metode DCA Dollar Cost Averaging Bahkan Tadi Mas Yusuf Mengatakan Kalau Dihitung Sejak 5 Tahun Yang Lalu Kita Nyicil Beli Saham Sido Ternyata Ternyata Tahun 2021 Kemarin Bisa Dibelikan Rumah Plus Masih Dapat Cash Gitu Jadi Dengan Catatan Kendaraannya Tepat Salah Satu Yang Dicotohkan Sido Nah Ini Metode Paling Simple Selain Sido Seperti Mas Yusuf Katakan Salah Satu Dari Empat Bank Besar Ini Bisa Untuk Kita Lakukan Dollar Cost Averaging Tapi Memang Biasanya Kalau Kita Bicara Mengenai Yield Di Masa Depan Akan Lebih Gede Metode Lamsan Dibadikan Metode Dollar Cost Averaging Nah Itu Kira-kira Mungkin Sedikit Kesimpulan Percakapan Kita Satu Satu Gaji 5 Juta Gaji Per Bulan Di Saham Kemudian 3 Tahun Bisa Miliaran Saham Apa Yang Dibeli Mungkin Ini Apa Tadi Yang Yang Mas Yusuf Ceritakan Dari Pengalamannya Brutomi Tadi Boleh INKP Oke Nah Itu jawabannya Jadi sudah Langsung Dijawab Dapat Jackpot Dari INKP Tapi memang Dia mengerjakan PR-nya Pastinya Dia analisa Tau potensinya Gede Dan harganya Waktu itu Masih Murah Oke Oke Selanjutnya Selanjutnya Ini Nah ini Ada pertanyaan Lagi nih Mas Yusuf Bedanya Menabung Untuk Disimpan Dengan Menabung Untuk Investasi Mungkin Maksudnya Ini Dia Nabung Dia Nabung Saham Tapi Untuk Simpanan Dalam artian Kalau butuh Diambil Tapi Tapi ada Sisi Nabung Untuk Investasi Nah ini Cara Membedakannya Gimana Mas Yusuf Mungkin itu Kali Jadi Maksudnya Dia Nabung Untuk Simpanan Dalam artian Sewaktu-waktu Bisa Diambil Tapi yang Sisi Lain Nabung Untuk Investasi Mungkin Pertama-tama Mungkin Harusnya Dana darurat Terlebih dahulu Dana darurat Supaya Nanti Kalau misalkan Ada apa-apa Kita Nge-pusing Misalkan Ada Keren kita yang sakit Atau ada Keburuan Menadak Kita bisa Amankan Itu Harus Kita taruh Di tempat Yang liquid Sekali Supaya Kita bisa Tarik Kapanpun Maksimal H plus Satu Jangan sampai Nanti Kita Belikan Saham Tapi Lagi posisi Minus Dijual Sayang Tapi Malah Tapi Kalau Maksudnya Mungkin Setiap Fase Yang Berbeda Kalau Dulu Mungkin Fase Kita Lagi Mengumpul Dana darurat Tapi Sekarang Fase Dana darurat Aman Kita Sekarang Fokusnya Adalah Lebih Perbesar Di Investasi Mungkin Setepara Mungkin Punya Kriteria Sendiri Ini Mungkin Dana darurat Yang Butuh Berapa Kali Berapa Bulan Gaji Diamankan Di Tempat Mana Atau Mungkin Sekarang Lagi Banyak Bank Digital Yang Yield Lumayan Besar Kita Harus Berada Di Perangku Yang Benar Ada Jaman dulu Ada GoPay Ada Shopee Ada Dana Yang Cashback Yang Banyak Nah Sekarang Di Bank Banyak Yang Bunganya Tinggi Kenapa Kita Tidak Pindahkan Ke Digital Banking Menurut saya Itu Lumayan Karena Paling Gampang Sekarang Taruh BCA Deposito Itu Bunganya Cuma 2% Cuma 2% Per Tahun Deposito Nah Bayangin Dengan Digital Banking Yang Tidak Perlu Deposito Aja Itu Belum Dipotong 20% 5,4 Ata 5,6 Itu Udah Dua Kali Lipat Daripada Kita Taruh Deposito Di Bank BCA Jadi Bagaimana Begitu Yang Mendingan Luangnya Taruh Di Bank Digital Itu Yang Paling Gampang Taruh Di Sebah Situ Yang Lainnya Tinggal Mulai Berinvestasi Manage Money Berarti Bisa Dikatakan Ini Nabung Untuk Simpanan Jelas Bukan Saham Pilihannya Berarti Bisa Dikatakan Seperti Itu Mas Yusuf Iya Jadi Teman-teman Sekalian Bisa Kita Simulkan Sebelum Kita Punya Investasi Atau Sebelum Kita Nyemplung Di Saham Pastikan Dana Darurat Kita Harus Punyai Dulu Dan Selanjutnya Dana Darurat Ditaruh Dimana Jangan Di Saham Karena Kalau Di Saham Ya Kalau Pas Kita Butuh Market Nya Pas Bullis Tapi Ternyata Pas Kita Butuh Market Beris Turun Ya Sudah Bablas Juga Akhirnya Kita Akhirnya Melakukan Cut Loss Sebelum Saatnya Cut Loss Jadi Jadi Teman 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 Sekalian Ini Penting Sekali Dan Darurat Karena Saya Menemukan Banyak Sekali Orang Yang Pengen Cepat Kaya Dia Langsung Masukin Ke Saham Tanpa Dia Harus Punya Darurat Dan Itu Sangat Berbahaya Makanya Ketika Kita Nabung Untuk Simpanan Untuk Jaga-jaga Jangan Di Saham Bisa Di Instrumen Yang Yang Liquid Kemudian Aman Paling Tidak Aman Dalam Artian Tidak Mengurangi Mengurangi Nilai Modal Kita Baru Sisanya Setelah Kita Punya Darurat Kita Bisa Masuk Ke Investasi Yang Instrumen Investasi Yang Lebih Beresiko Tapi Yieldnya Besar Salah Satunya Saham Oke Mas Mas Yusuf Terima Kasih Mas Yusuf Atas Waktunya Ini Obrolannya Sangat Menarik Jadi Kita Tadi Bahas Mengenai Nabung Saham Baik Metodenya Kemudian Kita Juga Bahas Unilever Jadi Teman-teman Pertanyaan Teman-teman Yang Banyak Ditanyakan Kira-kira Mau Di Apa Unilever Yang Sudah Terlanjur Ditabung Adi Sudah Dapat Jawabannya Harusnya Kalau Kelewat Jawabannya Nanti Tonton Lagi Rekamannya Dan Tadi Juga Sharing Sharing Tipsnya Nabung Ala Mas Yusuf Oke Terima kasih Atas Waktunya Dari Teman-teman Yang sudah Menyaksikan Live IG kami Dan juga Terima kasih Mas Yusuf Atas Sama-sama Mas Yusuf Sama-sama